Suatu malam, Kobi dan banyak orang lainnya lagi jalan-jalan di sebuah komplek. Lalu, tiba-tiba ada asap wangi yang ngebur. Semua orang nengok ke arah asap itu. Ternyata apa? Tukang sate yang lagi manggang sate. Kalian mungkin pernah ada di situasi itu. Wangi sate ayam nyebar kemana-mana lewat kebulan asap. Dan, saking wanginya, sampai pengaruhin orang-orang di sekitarnya buat nengok atau bahkan jejan sate. Nah, ini sama lho seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang medan listrik. Oke, apa itu medan listrik? Yuk, kita simak. Pada sebuah benda, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan-muatan dalam benda ini ternyata bisa saling berinteraksi. Contohnya, bisa kalian lihat dari eksperimen sisir plastik dan kertas. Pertama, coba kalian tempelkan sisir plastik pada kertas. Tidak terjadi apa-apa tentunya, kan? Sekarang, coba gosokkan sisir itu ke rambut kalian. Tentunya dalam satu arah. Lalu, tempelkan kembali keserpihan kertas tadi. Ternyata, wow, kertas menempel atau tertarik pada sisir. Kenapa bisa begitu, ya? Setelah sisir digosokkan ke rambut, sisir plastik menjadi bermuatan negatif. Karena elektron di rambut berpindah ke sisir. Sedangkan rambut jadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Nah, karena sisir sekarang bermuatan negatif, maka dia akan menarik serpihan kertas yang muatannya lebih positif. Sekarang, coba kalian lakukan percobaan yang sama, tapi beri jarak antara sisir dengan serpihan kertas. Kalian akan melihat bahwa dalam jarak tertentu, sisir itu masih berhasil menarik serpihan-serpihan kertas tadi, melalui gaya listriknya. Nah, area itulah yang kemudian disebut sebagai medan listrik. Jadi, medan listrik diciptakan oleh benda yang bermuatan listrik. Kalau ada dua benda yang muatan listriknya berlawanan, seperti sisir dan kertas tadi didekatkan, bentuk medannya jadi seperti ini. Dan untuk tahu besaran medan listrik sebuah benda, kita harus meletakkan benda yang muatan listriknya jauh lebih kecil di sekitar benda utama. Atau yang kita sebut dengan muatan uji. Nah, medan listrik ini kita kasih lambang E, yaitu bisa dicari dengan membagi gaya listrik yang kita kasih lambang F dengan muatan uji yang kita kasih lambang K. Semakin besar muatan listrik yang ada di dalam suatu benda, maka makin besar gaya listrik yang dihasilkan. Dan tentunya, makin besar pula kuat medan listriknya. Nah, adik-adik, untuk mencari gaya listriknya, kalian bisa pakai rumus gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya interaksi antara muatan listrik, contohnya seperti sisir dengan serpihan kertas tadi. Nah, rumus untuk mencari gaya listrik itu seperti ini. F sama dengan K kali Ki1 kali Ki2 per R kuadrat. Dengan K adalah koefisien, Ki1 adalah muatan listrik pertama, Ki2 adalah muatan listrik kedua, dan R adalah jarak antar muatan. Dengan rumus itu, maka untuk mencari kekuatan medan listrik, persamaannya tinggal kita bagi saja persamaan tadi dengan salah satu Ki yang tadi kita tentukan sebagai muatan uji. Jadi kurang lebih bisa disederhanakan seperti ini rumusnya. E sama dengan K kali Ki per R kuadrat. Biar lebih paham tentang hubungan medan listrik dengan hukum kolom, kalian harus tahu nih kalau gaya kolom itu adalah besaran vektor. Jadi, selain tahu besar nilainya, kita juga harus tahu arahnya. Dalam hukum kolom, posisi antar muatan listrik bisa membentuk beberapa susunan seperti garis lurus, sudut siku-siku, segitiga sama sisi, atau susunan yang lainnya. Nah, itulah kenapa dalam menentukan besar kuat medan listrik dan gaya kolom, masing-masing muatan, kita perlu memahaminya dengan konsep besaran vektor. Coba kalian perhatikan beberapa interaksi antar dua muatan berikut ini. Dari ketiga interaksi antara dua muatan yang sejajar itu, bisa dilihat saat muatannya sejenis, maka arah gayanya menjadi saling bertolak belakang. Misalnya seperti gambar A. Karena Ki-2 masuk ke medan listrik Ki-1, maka pada Ki-2 terjadi gaya kolom F21, yang arahnya ke kanan. Begitu pula pada Ki-1, masuk ke dalam medan listrik Ki-2, maka pada Ki-1 juga terjadi gaya kolom, yang arahnya ke kiri. Sedangkan saat muatannya berbeda jenis, maka yang terjadi apa? Gaya-nya saling tarik menarik satu sama lain. Sekarang kalian coba perhatikan interaksi tiga muatan seperti gambar ini. Dalam susunan ini, tiap muatan akan mengalami gaya kolom yang berbeda-beda, dengan arah yang tentunya berbeda juga. Misal, kita ingin mencari gaya kolom pada Ki-2, serta arahnya. Maka yang harus kita lakukan adalah, kita harus tahu bahwa Ki-2 akan saling bertolak dengan Ki-3, dan akan tertarik pada Ki-1. Dari situ, barulah kita menghitung gaya kolomnya dengan rumus ini. Lalu, resultant gayanya bisa kita hitung dengan prinsip Pitagoras. Oke adik-adik, dari video ini, kita sudah paham ya, kalau medan listrik itu, kayak asap tukang sate, wangi tungku abang bakso komplek, atau wangi parfum sidia yang tak kunjung datang, yang pengaruhi orang di sekitarnya. Kita juga sudah belajar soal gaya kolom, alias interaksi antara muatan listrik, apakah mereka mendekat, atau justru saling menjauh. Nah, sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax